Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribunur, dimanapun anda berada Kembali bersama saya, Cipta Permana, wartawan dari Tribun Jabar Hari ini Saya sedang berada di Stadion Olahraga Serana Olahraga Jalakarupat, Kabupaten Bandung Dimana akan berlangsung kegiatan Pertandingan Babak perempat final dari Turnamen Piala Presiden Tahun 2022 Yang akan mempertandingkan antara tim Persib Bandung Melawan tim PSS Sleman Dapat kami Dapat anda saksikan dalam layar Sejumlah petugas Dari unsur kepolisian Terus bersiaga di depan pintu masuk Pintu gelbang masuk kami Akan menjadi akses masuk dari Tim maupun Unsur Lainnya, ini pintu ini Yang hanya dibuka oleh Pihak keamanan untuk mempermudah Soterisasi Dari para Dari para Pihak Yang akan terlibat Di dalam pertandingan ini Selain itu juga Kami bisa laporkan bahwa Pertandingan di Stadion Si Jalakarupat ini juga Dipastikan Sudah diputuskan Berlangsung tanpa Hadirnya penonton Sehingga Tidak ada penonton yang dapat Boleh atau boleh masuk ke area Stadion Selain Pihak-pihak yang memang Mendapat izin untuk Dapat Masuk ke dalamnya Ya, saat lagi kita akan menunggu Mungkin Kedatangan dari Salah satu tim Yang akan berlagak pada malam hari ini Dapat kami laporkan juga saat Pemirsa Tribuners Bahwa Malam hari ini Pertandingan Babak Perempat final Pihak Presiden Berlangsung Menggunakan sistem Atau Skema Single match Yang artinya Hanya satu kali pertandingan Yang untuk menentukan Siapa juara Ya Inilah Tim Atau bis Dari tim Persib Bandung Sudah memasuki area Stadion Dari Si Jalakarupat ini Ya Itulah Sudah Di Sudah memasuki Juraya Area Halaman dari Stadion Si Jalakarupat Dimana tim Persib Bandung Telah memasuki area tersebut Kalau PSS belum lewat Pak PSS belum lewat Sudah PSS sudah lewat Oke siap Kita dapat informasi Bahwa tim PSS juga Sudah berada dalam lokasi Dan kita lihat Bagaimana penyiagaan Yang sudah dilakukan oleh Pihak kepolisian Untuk mengantisipasi Hal-hal yang Tidak diinginkan Ini area Dan pintu Gerbang Ditutup Oleh pihak kepolisian Untuk mengantisipasi Hadirnya Pihak-pihak yang Tidak diinginkan Untuk memasuki area Stadion Kita akan Coba sedikit Berkeliling ya Bagaimana situasi Dari Stadion Sijalak Harupat Yang akan menjadi venue Pertandingan antara Persib Bandung Melawan PSS Sleman Di babak Perempat final Piala Presiden 2022 Sekali lagi Pertandingan antara Persib Bandung Melawan PSS Sleman Di babak Perempat final Piala Indonesia 2022 Piala Presiden Masuk kami Piala Presiden 2022 Sejauh ini Berdasarkan Pantauan Dan pengamatan Masih terpantau Lengang Dan baru saja Sesaat Sekitar Beberapa menit Yang lalu Bis Persib Atau rombongan Tim Persib Bandung Sudah memasuki Area stadion Sebelumnya Tim dari PSS Sleman Sudah Berada di dalam Stadion Yang artinya Sesaat lagi Pertandingan Akan Dilaksanakan Ya ini kita Lihat ya Situasi Dari Gap Gempita Akan dilaksanakan Pertandingan Babak Perempat final Piala Presiden 2022 Megangan Nugrah Tahan Sampai Pemain Datang Baru saja Bis Persib Bandung Sudah Melintas Tapi Beda Jalur Pemain Nomor pemain Kesana Arah kesana Sedangkan Unsur terkait Lainnya Ke arah Kanan Seperti ini Nah Edi Hello Domin Alhamdulillah Cuaca Mendukung Tidak ada turun Hujan Dan Enak lah Pokoknya Untuk menggelap Pertandingan Hari ini Ya Sekali lagi Tribuners Dapat kami Laporkan Bahwa Saat ini Pertandingan Antara Persib Bandung Melawan PSS Leman Menerapkan Format Singles Match Atau pertandingan Tunggal Artinya Tidak ada Home away Dimana Tim yang Menang Akan Lolos Ke babak Semifinal Menghadapi Grup Pemenang Dari Pertandingan Perempat Final Lainnya Dan bagi yang Kalah Terpaksa Harus Angkat Koper Dari Gelaran Piala Presiden 2022 Sebagaimana Kita ketahui Bahwa Kedua Tim Akan Atau Bermain Dengan Tanpa Diperkuat Oleh Sejumlah Pemain Pilarnya Akibat Cedera Maupun Sangsi Akumulasi Kartu Kuning Persib Bandung Diketahui Ada 8 Pemain Yang Tidak Dapat Bertanding Pada Malam Hari Dapat Kami Sebutkan Bahwa Seperti Teja Paku Alam Ciro Alves Victor Irvinevo David Da Silva Dan Nick Weepers Mereka Mengalami Cedera Lalu Bekampu Tranugraha Terkena Sangsi Akumulasi Kartu Kuning Selain itu Persib Bandung Tidak Dapat Dipe Dipe Pengawah Mudanya Kakang Rudianto Dan Ferdian Syah Cecep Yang sedang Memperkuat Timnas U19 Dibawah Asuhan Sintayong Pertandingan Ini Sayang Harus Digelar Tanpa Hadirnya Penonton Dan Ini pun Dikecewakan Oleh Para pemain Yang Sudah Sangat Rindu Untuk Dapat Menyaksikan Pertandingan Mereka Disaksikan Oleh Ribuan Boboto Yang Datang Langsung Stadion Namun Ketetapan Dari Penitia Disiplin Piala Presiden 2022 Bahwa Persib Bandung Harus Atau Terpaksa Mengelah Pertandingan Di Luar Stadion Glora Bandung Laut Api Dan Juga Tanpa Hadirnya Penonton Hingga Piala Presiden Berakhir Bagi Pemirsa Atau Tribunus Yang Sudah Bergabung Silahkan Tulis Doa Dan Prediksi Tentunya Dari Pertandingan Malam Hari Ini Berapa Berapa Siapakah Yang akan Menjuara Persib Bandung Atau PSS Sleman Pada Malam Hari Ini Dan Jangan Lupa Tulis Pencetak Golnya Jangan Lupa Persib Malam Hari Ini Tidak Diperkuat Beberapa Pemain Pilarnya Seperti Ciro Alves David Silva Tidak Pakualam Victor Iqbonevo Nick Kuypers Dan Bekam Putra Silahkan Tulis Di kolom Komentar Prediksi Anda Siapa Yang Mampu Mendebak Dengan Tepat Kami Ucapkan Selamat Bagi Anda Yang Beruntung Sudah Banyak ya Kolom Komentar Ini Saya Coba Jawab Satu 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 Jam Berapa Main Nya Lur Jam 20 30 Ya Kang Ricky Charlie Deomi 20 30 Disiarkan Langsung Oleh Indosiar Dan Juga Kalau Saya Tidak Salah Disiarkan Oleh Persib TV Di Channel Youtube Persib TV Ya Mega Nugraha Gak Ada Bobotus Yang Nekat Datang Min Karena Ini Pertandingan Berstatus Tanpa Penonton Sejauh Ini Kami Belum Melihat Adanya Bobotus Atau Penonton Yang Nekat Datang Ke Stadion Jalak Harupat Ini Selain Itu Terdapat Saksikan Bagaimana Penjagaan Ketat Terus Dilakukan Oleh Unsur Kepolisian Juga Dibantu Oleh Satpol PP Untuk Menghalau Para Penonton Yang Memaksa Masuk Namun Sejauh Ini Sejauh Ini Kami Pantau Tertiap Dan Lancar Dendi Firmasa Optimis Persib Bandung Menang Main Amin Kita Naukan Bersama Sebagai Boboto Tentu Untuk Mendukung Tim Kebanggaan Kita Persib Bandung Untuk Bisa Memenangkan Pertandingan Malam Hari Ini Dan Dapat Melaju Ke Babak Semifinal Dan Bahkan Dapat Menjadi Juara Piala Presiden 2022 Seperti Yang Dilakukan Piala Presiden 2015 Lalu Eric Cirel Damar Juara Kensip Kagok Amin Song Singgah Bonsai Nobar Tebu Saya Nonton Langsung Nobar Mungkin ada Di tempat Tempat Lain Dan Tetap Kertip Yang Mau Nobar Tetap Jaga Kondusivitas Jangan Sampai Meluikan Diri Sendiri Apalagi Orang Lain Mega Nogra Min Itu Kedengeran Suara Jangan Sepi Pisan Ya Karena Status Tanpa Penonton Jadi Tidak Ada Riah Riuh Suara Lain Selain Menikmati Suara Alam Edi Supriyanto Mantap Bos Hathor Nohon Mega Nograha Yang Klik Ahmad Fouji Kurang Rame Bobot Sepi Dia Kuburan Kita terima Karena ini Sanksinya Sudah ditetapkan Oleh Penitian Disiplin Piala Presiden 2022 Bahwa Pertandingan Persib Bandung Harus digelar Di luar Stadion Gelara Bandung Lautan Api Dan Tidak ada Penonton Atau supporter Hingga Pertandingan Piala Presiden 2022 Selesai Kita Youtuber Wajib Eta Ma Denny Firman Persib 3 1 PSIS Eta Presiden Siap Sakan tenang Kang Nung Ngetek Nung Saha Edi Supriyanto Wah Sama Ya Tetap Menang 3 1 Kemudian Persib Jus Fakers Cukup Satu Aja Persib Menang Ejerai Yang Golin Mudah Mudahan Amin Wawan Ruhiat Persib Udah Otw Masuk Tol Paster Barusan Baru Masuk Ke Halaman Si Jalak Harupat Gitu Mustafa Mustafa Monosobo Hadar Gosko Siap Salam Monosobo Siti Mariam Optimis Pasti Menang Adi Sobardi Er Semoga Persib Juara Amin Hodimul Mahat Persib Juara Kang Nuhun Bodong Martin Persib Pas Juara Amin Gilang Ramadhan Persib Gas Min Dah Min Ngopi Sana Oke Siap Oke Bentar lagi Ya Kang Mega Sambil Nunggu Temen-temen Yang Lain Datang Karena Disini Kayaknya Baru Saya Yang Hadir Di Studio Agus Yogyarto Bismillah 3 Poin Youtuber Pantau Terus Min Optimis 3 Poin Hat Tornuhun Sejauh ini Wartawan Min Ada Boboto Bandal Sejauh ini Belum Terlihat Ya Karena Penjagaan Ketat Juga Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Bagi Pengunjung Yang Datang Ke Dalam Stadion Tidak Menggunakan ID card Dari Pampel Otomatis Diputar Balikan Oleh Pihak Kepolisian Menang Kalah Tetap Naik Siap Siap Nah Backson Cilok Menang Kalah Tetap Noaing Abah Nasuci Tiara Siap Pencetak Pet Butuhan Bosku Amin Mudah Mudahan Dari Mekah Pantau Terus Waduh Selamat Yang menjalankan Ibadah Haji Tetap Juga Kesehatan Jangan Lupa Doakan Mimin Mudah Mudahan Satu hari Nanti Bisa Ikut Atau Berkesempatan Untuk Tanah Suci Amin Wawan Ruhyad Malam nih Persib Pasti Menang Bang Ufeng Hatur Nuh Kania Hidup Persib Join Livestreaming Piala Presiden Hade Oke 3 Holid 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 3 golah Buat Persib Bung Siap Terima kasih Persib Mantap Malam ini Deniz Berkam Disiarkan Di TV Malmin Siarkan Di Indosiar Pukul 20 30 Pantengi Terus Dukung Terus Dari rumah Yang mau Nobar Silahkan Jaga Ketertiban Jaga diri Anda Dan Jaga Lingkungan Sekitar Anda Amin Siap Roni Jeko Ari Kejadian Kari Ketat Dari Dulu Juga Ketat Mungkin Ya Tapi Ya Mungkin Insiden Atau Musibah Tidak Ada Yang Tahu Bagi Tukang Roni Jeko Oke Siap Kayaknya Ada Yang Ini Minta Jalan Jalan Siap Kita Coba Jalan Jalan Sedikit Mudah Tidak Ada Jemper Atau Pemutus Sinyal Yang Ada Di Sekitar Stadion Biasanya Kalau Ada Pertandingan Bola Ada Yang Datang Pejabat Biasanya Sinyalnya Suka Diputus Coba Lihat Lihat Seliling Stadion Ajak Ngobrol Polisi Bosku Serah Ribuk Susah Ngomongnya Kita Keliling 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 Sumbedang Hadir Min Fitra Hadir Salam Buat Sumbedang Kita Jangan Kesara Coba Kesinilah Kita Lihat Situasi Yang Lain Sebelum Masuk Kestadion Majalaya Hadir Majalaya Apa Naila Siap Oh Maulwana Nova Mungun To Wanito Min Ramayu Hadir Min Siap Salam Min Ramayu Salam Majalaya Dukung terus Persib Dari rumah Hari ini Pertandingan Persib Lawan PSS Leman Tidak bisa Dihadiri oleh Penonton Jadi Dukung terus Dari rumah Tetap Dika Kondusivitas Yang Monobar Dika Kesehatan Dan Jangan Buang Sampah Sembarangan Gitu Jahra Alivia Dimana Mang Di Stadion Sijalak Harupat Oh iya Sekali lagi Yang baru Bergabung Tribuners Hari ini Saya Cipta Permawar Tahun Tribun Jabar Leperkan Langsung Dari Stadion Sijalak Harupat Kebupaten Bandung Tempat Akan Digelarnya Pertandingan Antara Persib Bandung Melawan PSS Sleman Di Babak Pempat Final Piala Presiden 2022 Nah Saya Mau Nunjukin Ini Disini Ada Training Ground Atau Tempat Latihan Lapangan Kecil Yang Ada Di Halaman Stadion Sijalak Harupat Mungkin Berdasarkan Informasi Bahwa Lapangan Ini Menjadi Salah Satu Tempat Latihan Untuk Tim Peserta Dari Piala Dunia U20 Yang Akan Berlangsung 2023 Nanti Dan Ini Sudah Dipersiapkan Kondisinya Seperti ini Sepertinya Rumputnya Rumput sintetis Ada yang pernah Kesini Atau pernah Mencoba Lapangan Ini Silahkan Tulis Kolom Komentar Kayak Inilah Kenapa Jalan Layar Kenapa Pintu Masuk Kita Coba Balik Lagi Ke sana Ya Lagi Anda Boboto Yang Bergabung Dalam Siaran Tibun Jabar Silahkan Tulis Prediksi Anda Siapa Yang Menang Dalam Pertandingan Hari ini Persib Bandung Atau PSS Seleman Seberapa Skornya Dan Jangan Lupa Tulis Siapa Pencetak Golnya Siapa Tau Anda Pemirsa Yang Beruntung Dalam Tebak Skor Persib Malam Ini Enak Ya Disini Suasana Sejuk Gak Banyak Orang Sampai Bertugas Kang Ayo Siap Tribun Jabar Ayo Kasih Popolisinya Serat Dulu Oke lagi Kita Bacakan Lagi Tulis Tulisan Ata Tebak Tebakan Skor Dari Pemirsa Tribun Jabar Kamiludin Putra Tasik 3 2 Siapa Yang Menang Kang Siapa Yang Cetak Ayo Tulis Kalian Oke Ajahn Isha Sudah Berkumandang Beberapa Saat Lagi Kami Selesaikan Siaran Ini Malam Pak Tribun Jabar Pak Yuk Dadah Dulu Pak Dari Tribun Jabar Dadah Sampai Petugas Pak Ya Mobil Tugas Dukungan Dari Petugas Terus Berdatangan Untuk Dapat Menyaksikan Nah Ini Mungkin Ya Kalau Tribun Nurse Yang Belum Pada Stadion Sejak Karupat Ya Seperti Inilah Gambaran Situasinya Ya Mungkin Kalau Di Kamera Warnanya Hijau Ya Sebenarnya Warnanya Krem Efek Cahaya Hijau Kayak Warnas Aduh Mohon maaf Saya maju Selangkah Barusan Siap Aduh Maju Ke arah Sana Langsung Hilang Sinyal Jadi kita Main disini Aja Ya Tribuners Ya Tebak Tebak Skor Siapa Yang Menang Dalam pertandingan Hari ini Berapa Skornya Dan Siapa Pencetak Gol Pada Pertandingan Malam Hari ini Silahkan Tulis Di kolom Komentar Tribuners Maaf ya Agak bergoyang Barusan Saya coba Berhenti ya Jangan sampai jalan Biar gambar Tidak Goyang Nah Inilah Situasi Dari Stadion Sejak Karupat Tempat Akan Belangsungnya Pertandingan Antara Persib Bandung Lawan PSS Sleman Dalam Ajang Atau Babak Perempat Final Pila Presiden 22 Dimana Persib Bandung Dan PSS Sleman Dihadapkan Pada Situasi Sulit Dimana Mereka Harus Kehilangan Sejumlah Pemainnya Yang Di Pertandingan Sebelumnya Sehingga Tidak Diturunkan Pada Pertandingan Malam Hari ini Namun Kedua Pelatih Baik Robert Renet Albert Laitu Pelatih Persib Maupun Tribuners Siaran Langsung Dapat Kami Bagikan Langsung Dari Stadion Sijal Kerupat Soreng Kabupaten Bandung Dukung Terus Persib Di rumah Yang Mau Nobar Jaga Situasi Jaga Ketertiban Jaga Diri Sendiri Jaga Kesehatan Dan Jaga Kebersihan Lingkungan Sekian Dari saya Cipta Permana Wartawan Tibun Jabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dukung Terus Persib Bandung Persib Juara Persib Nu'aing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh